Kini Lesti hadir dengan lagu terbaru yang dulu pernah dipopulerkan oleh penyanyi kenamaan asal Malaysia, Siti Nurhaliza. Lesti membawakan lagu ini dengan improvisasi yang berbeda, dijamin bikin merinding bagi yang mendengarkan. Bersama 3D Entertainment sebagai label rekaman dan stream entertainment sebagai artis manajemen, lagu ini yang berjudul, Bukan Cinta Biasa, dirilis pada 27 September 2023 melalui seluruh digital streaming platform. KL Lovers jangan lupa untuk dengarkan lagu, Bukan Cinta Biasa, versi Lesti, selain itu, bebannya, karena ini dinyanyikan dengan versiku. Jadi kayak deg-degan apakah bisa diterima oleh seluruh pecinta musik, lagu ini kan udah top banget, siapapun tahu lagunya, semua orang tahu Siti Nurhaliza, semoga aja kalian suka. Tutur Lesti Kabar bahagia datang dari pedangdut Lesti Kejora dan suaminya, Rizky Bilar. Lesti Kejora dan Rizky Bilar senang lantaran mobil mewahnya dibeli sosok ini secara cash. Lesti Kejora dan Rizky Bilar bahkan shock saat duit segepok dikirim ke rumahnya. Lantas seperti apa potretnya? Seperti diketahui, kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang sering jadi sorotan. Apalagi, sejak keduanya tersandung kasus KDRT pada 2022 lalu. Meski begitu, kini keduanya telah kembali akur dan harmonis. Keduanya juga sering memperlihatkan aktivitas mereka di media sosial. Seperti baru-baru ini, pasangan muda ini disorot lantaran menerima duit segepok senilai Rp 3 miliar. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Hosi Pupda Teofial pada Minggu, 24 September 2023. Di unggahan itu, Lesti dan Bilar mengaku telah menjual mobil mereka. Mereka menjual mobil mereka pada Sultan Skincare bernama Mira Hayati. Uniknya, Mira membeli mobil Lesti secara cash. Bahkan, Mira nekat membawa uang segepok Rp 3M itu ke rumah Lesti. Melihat Mira membawa tumpukan uang itu, Rizky Bilar nyeletuk kalau seperti sedang diberi uang panai. Gaes ini sudah berasa dikasih uang panai, ucapnya. Uang segepok itu lantas dibawa masuk ke rumah Lesti, tanpa basa-basi. Mira juga menyerahkan uang itu ke sang pedangdut. Sementara itu, Bilar menyebut, Mira membeli mobilnya dalam proses yang sangat cepat. Bilar juga syok lantaran Mira membeli mobilnya secara cash. Ini real ya bukan gimmick. Memang dari tahun lalu mau jual mobil tapi belum ada yang cocok dan yang ini langsung deal, beber Bilar. Seumur-umur baru ini lihat cash, Rp 3 miliar, ujarnya. Ini harusnya sudah pas ya, celetuk Bilar menyakinkan diri. Lesti sendiri tampak senang sekaligus bingung. Meski begitu, mereka lega akhirnya bisa menjual mobil mewah. Melihat hal itu, netizen langsung ramai berkomentar. Sayangnya, banyak netizen yang mewanti-wanti Lesti terkait pencucian uang selain itu. Ayah pedangdut Lesti Kejora, Endang Mulyana akan merilis single baru berjudul Mojang Jangari Ciptaan Abah Cipo. Sebelumnya, istri Rizky Bilar, Lesti Kejora juga baru merilis video klip Bukan Cinta Biasa. Bahkan, lagu Ibunda Babylitter tersebut jadi trending satu di Youtube. Prestasi baru Lesti Kejora ini pun sedang jadi sorotan publik. Kini, giliran Endang Mulyana yang mengeluarkan single. Memang, Endang Mulyana mempunyai suara yang merdu seperti putrinya. Bahkan, putra sulungnya, Beni Mulyana Sopian juga ikut berkaryar di bidang tarik suara. Berdasarkan penelusuran Banjarmasin Post Co. ID dari Instagram pribadi Endang Mulyana, Ayah Underskor Kejora, Jumat, 29 September 2023, Kakek Babylitter mengunggahkan.